Tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Mayat ditemukan dalam keadaan terikat, diduga korban sengaja dibuang di laut untuk menghilangkan jejak. Jasad perempuan tanpa identitas ini ditemukan mengambang sekitar 3 km lepas pantai Lekok, Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi korban sangat mengenaskan. Dengan kondisi kepala dan tangan terikat tali, serta tubuhnya diberi pemberat berupa batu. Sejumlah petugas pun langsung mengevakuasi mayat perempuan berbaju merah ini ke pelabuhan kota Pasuruan. Komandan Pos Keamanan Laut, TNIAL, menyebut perempuan malang ini diperkirakan telah 5 hari terombang ambing di laut. Dalam kondisi tadi terlentak, apa ya, kepala dibawa karena ada pemberat tatu itu. Itu diperkirakan korban sudah berapa hari? Tenggelam, kira-kira 4 hari, 4 hari, 5 hari. Pendugaan sementara, wanita ini merupakan korban pembunuhan dan dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak. Sesuah mayat yang ditemukan di perairan laut di wilayah Lekok, Kabupaten Pasuruan, dalam keadaan mengapung. Kondisi mayat tersebut terikat dan ada ikatan batu di tubuhnya. Kemudian kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit, lanjut kita bawa ke rumah sakit Kusidik Borong untuk itu kita lakukan otopsi. Ini mengetahui penyebab kematian, korban yang diperkirakan berusia 50 tahun ini selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Borong Sidoarjo, untuk menjalani visum. Yosya Priongko, Pasuruan, Jawa Timur.